Di penghujung pekan, kita akan lihat statement dari newsmaker sepanjang minggu ini dalam Sound Bites of the Week. Kita awali dari yang panas di akhir pekan lalu, tepatnya adalah debat ketiga pemilu yang hawa panasnya berasa dalam beberapa hari setelahnya. Sampai-sampai ini Pak Presiden berkomentar. Kita lihat ya. Saya melihat, substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Oke, saya juga setuju nih Pak Jokowi, harus sesuai dengan tema, tidak menyerang personal dan juga edukatif. Tapi bicara soal edukatif, saya mau nyapain aja Pak Jokowi dapat salam dari mantan nih. Ada Pak JK yang katanya, hati-hati Pak Jokowi, harus netral di pemilu, kan memang sebelumnya sudah sumpah begitu ya. Dan berikutnya kita akan lanjut nih, kita akan melihat yang berikutnya tentang partai yang dekat sama Pak Jokowi. Eh, pernah dekat kayaknya ya. Pedi Perjuangan yang baru ulang tahun. Nah, kan kemarin Pak Jokowi gak hadir ya. Ternyata ada pesan dari Bu Mega, kita lihat ya. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh, yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh, waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja. Tapi saya pernah bikin, jangan saya dibully ketika pemilu. Saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, coba itu netizen Indonesia yang memang yang terkenal dengan kesantunan jarinya bisa lebih hati-hati lagi. Pengacara sudah siap untuk menghadapi netizen yang akan bully Bu Mega. Yang terakhir kita akan lihat ya, ada statement juga dari lembaga antirasuah alias KPK yang berkomitmen untuk memberantas punggli di lingkungan rutan KPK. KPK ingin memastikan, karena ini kejadiannya, kejadian di tahun sekitar awal 2018, ini 2024, 4 tahun yang lalu. Tentu merunut kejadian 4 tahun yang lalu, bukan hanya soal tidak ada buktinya, bukan hanya tidak ada tersangkanya, bahkan tersangkanya sudah tersebar. Kejadiannya 2018, jadi kami tarik mundur, tarik mundur, tarik mundur, sampai akhirnya di 2018. Sementara, person-personnya, ada yang masih di KPK, ada yang kemudian tersebar. Nah, ini yang mengakibatkan prosesnya kami ingin lengkapi secara lengkap. Karena kalau kemudian, ini kan pasti melibatkan banyak orang, kalau satu kena, maka kalau yang lain tidak kena, pasti dia akan teriak-teriak juga. Nah, ini yang untuk memastikan adil sesuai dengan peran masing-masing, kami perlu kemudian agak berjalan secara hati-hati. Pak Gufron, kita sebagai rakyat ini akan jadi saksi ya. Kemarin ketuanya terjerat, semoga tidak menjalan sampai ke bawah begitu ya. Jangan sampai singkatan dari KPK diganti dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Pusatnya Korupsi.